Akses Bromo di Kabupaten Probolinggo tertutup material longsor. Petugas gabungan terus melakukan pembersihan menggunakan alat berat. Ditargetkan pada hari Selasa kemarin, jalur menuju wisata Gunung Bromo sudah bisa dilalui. Warga dihimbau waspada, jalur Bromo rawan terjadinya tanah longsor. Petugas dari BPBD, TNI Polri akhirnya mendatangkan alat berat untuk membersihkan material longsor yang menutup jalan menuju wisata Gunung Bromo. Tepatnya di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Pembersihan longsor sempat terkendala hujan, karena tanah yang labil bisa membuat terjadinya longsor susulan. Setelah cuaca cerah, petugas terus melakukan pembersihan. Banyaknya material yang memenuhi jalan, pembersihan ditargetkan baru selesai pada hari Selasa sore. Selain akses tertutup tanah, sejak Senin malam, pengunjung Bromo sempat terjebak tidak bisa naik atau turun dari Bromo. Yang terjadi, warga harus berjalan kaki melewati sekitar longsor. Selanjutnya, para pengunjung Bromo diangkut dengan mobil warga ke tempat penginapan. Bromo atau gimana ini, Bu? Dari Bromo mau ke Malang. Oh, Malang. Langsor ini terjadi kedua kalinya setelah sebelumnya. Terjadi pada hari Jumat malam lalu. Dihimbau kepada warga maupun pengunjung agar selalu waspada saat melintasi jalur Bromo di kecamatan Sukapura. Intensitas hujan yang masih tinggi, ditambah banyaknya tebing membuat jalur ini rawan longsor.